Jadi saya akan mulai, saya senang ini menjadi pembicaraan ketiga, karena tadi Prof. Iko dan Dr. Iwan telah menyampaikan secara jelas bagaimana kaitannya, karena saya yakin di sini yang hadir adalah sebagian besar adalah klinisi. Sehingga memang mengetahui tentang konsep kolaborasi tadi, kenapa kok begitu penting, tadi sudah sangat digarisbawahi oleh Prof. Iko ataupun Dr. Iwan. Bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah konteksnya tentu saja karena memang di dalam pelayaran kesehatan ini sangat kompleks kegiatannya. Tadi disebutkan mulai dari bekerja dengan berbagai pihak, dan bahkan kalau untuk Hoxy ini tidak hanya terbatas di dalam rumah sakit. Tetapi kita harus berpikir dan melihat kompleksitas itu mulai dari hulunya, yaitu sampai dari komunitas. Sehingga di situ juga banyak konteks yang harus kita lihat bahwa perlu adanya semacam perubahan, perubahan baik dalam perilaku ataupun dari bagaimana cara kita memanage kasus tersebut. Nah tadi beberapa konteks yang perlu kita lihat bahwa layanan kesehatan adalah suatu hal yang kompleks, kemudian kita juga melihat adanya perubahan dari struktur demografi semakin tua, termasuk juga bagaimana gaya hidup juga berubah, kemudian juga gaya kesehatan juga meningkat. Kemudian juga konsep bahwa sekarang spesialis dan subspesialis itu ya karena memang perkembangan ilmu, itu juga menjadi satu hal yang menjadi suatu peluang, tetapi juga menjadi suatu tantangan untuk kita merancang kerjasama itu sendiri. Kemudian juga peran dari profesi kesehatan yang tentunya juga berkembang. Dan belum lagi dengan adanya informasi yang cukup banyak dan cukup deras ya, dan dapat dinikmati oleh pasien itu pun juga merupakan satu tantangan. Nah oleh karena itu tadi yang disebutkan Prof. Iko ataupun Dr. Iwan tentang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu interprofessional collaboration, itu adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar. Kalau kita melihat pasien datang ke rumah sakit ya rentetannya, ya mulai dia ketemu tukang parkir, satpam, petugas pendataran, kasir ya, jadi tidak semata-mata dokter. Jadi kalau kita lihat dokter sebagai orang yang di tengah ini, ini tentunya dia bukan satu-satunya, dan kita perlu menjalin kerjasama untuk menjadikan luaran dari pasien tersebut menjadi yang paling optimal. Nah dalam model tradisional, memang dokter itu adalah senter. Nah ini sudah terjadi puluhan tahun, menjadi senter. Nah karena dia sebagai kapten, semua orang itu menjadi seolah-olah menjadi subordinatnya. Jadi sulit untuk kemudian mengangkat bagaimana caranya bisa berkomunikasi, berinteraksi secara sejajar. Jadi dokter adalah yang sebagai kapten, sehingga di sini sebagai unit sentral, apa-apa tergantung oleh dokternya. Dan ini merupakan salah satu hal yang tadi disebutkan juga, menjadikan pelayanan itu mungkin menjadi tidak aman, karena banyak hal. Jadi patient safety sebagai topik dari hari ini, ini menjadi satu masalah apabila kolaborasi itu tidak baik. Nah dalam bentuk yang tadi juga sudah disampaikan, memang kita balik, bukan dokter di situ sebagai yang dominan, tetapi di sini kita sama-sama mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pasien. Jadi di sini tadi yang disebutkan dengan patient centered care, ini membutuhkan lingkaran yang provider ini dapat bekerja sama dan dalam posisi yang tentunya sejajar untuk menjadikan komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah mungkin kalau misalnya di dalam bentuk patient centered care, kita lihat bahwa dokter itu memang sebagai tim leader, tetapi di sini ada interdisciplinary team atau interprofessional team yang tentunya ini memberikan asuhan yang nantinya terintegrasi kepada pasien. Nah belum lagi, tadi disebutkan, kalau tidak salah tadi dalam salah satu slide, ternyata di dalam kenyataan di lapangan, ternyata dalam praktek rujukan banyak masalah. Banyak masalah dan masalah itu ternyata bukan masalah medis saja. Jadi ini adalah sebuah survei yang disampaikan oleh provider tentang praktek rujukan itu problemnya di mana. Hanya 26% yang tidak bermasalah. Lainnya itu adalah punya masalah yang berkaitan dengan macam-macam. Mulai dari konsen, konsen tentunya berkaitan dengan komunikasi. Kemudian pasiennya sudah self-referral, ya kalau self-referralnya benar, tidak masalah. Tapi masalah-masalah yang lain ternyata adalah masalah-masalah non-medis. Yang tentunya kita perlu melihat banyak aktor yang ada di situ. Sehingga kita sebagai dokter atau tugas kesehatan ini perlu membuka mata lebih luas lagi. Tidak hanya melihat kepada, kalau kita lihat, causes of maternal death-nya, tetapi juga kita harus melihat rentetan proses pelayanan tersebut. Bahwa kematian terjadi di berbagai tempat, mulai dari tadi ada yang di rumah ibunya sendiri juga ada, mungkin di perjalanan juga ada, dan tadi yang terbanyak adalah di fasilitas kesehatan. Tapi apakah itu dalam posisi dia terlambat atau in time-nya, rujukannya, nah ini yang perlu kita lihat. Juga melibatkan banyak aktor. Jadi banyak aktor dan juga banyak profesi. Nah, di dalam konsep interprofessional care, ini ditekankan di situ adalah collaborative working. Dengan satu tujuan utama. Jadi tidak berdasarkan profesinya masing-masing. Dan oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin mewujudkan IPC, interprofessional care, maka ini perlu ada empat hal ini. Jadi kita perlu mulai mengetahui dan melihat kemampuan dan kompetensi dari pihak yang lain atau profesi yang lain. Kemudian juga sering-sering melakukan diskusi, sehingga kita mengetahui bagaimana point of view dari profesi yang bekerja sama dengan kita. Kemudian yang lain, ini yang penting, kita perlu membuat suatu keputusan bersama. Bukan keputusan sendiri dan yang lain hanya mengikuti. Karena begitu itu terjadi, maka semua kembali kepada model tradisional. Dimana dokter sebagai anchor-nya di situ. Tetapi dokter di sini juga harus mempunyai sikap untuk membuat joint decision. Dan ada semangat untuk learning from each other. Jadi belajar bersama. Jadi kalau kita lihat di sini, suatu interprofessional collaboration ini pasti ada diawali dengan suatu pembentukan, pembentukan tim yang baik, bagaimana komposisinya, kemudian bagaimana pengembangannya tentunya nanti akan berkaitan dengan leadership yang ada di situ. Tetapi juga termasuk juga bagaimana pelatihan yang didapat. Jadi perlu dilatih. Kalau nggak salah, kalau misalnya untuk kegawatan, ada yang pelatihan-pelatihan bersama. Kemudian di sini hal-hal yang perlu kita tekankan di situ apa? Tentang kolaborasi, tentang koordinasi, kemudian juga kooperation, komitmen, komunikasi sekali lagi, dan kohesi juga keterbukaan. Nah apa yang bisa kita harapkan? Ternyata ini dari literatur dengan adanya kolaborasi itu dia bermanfaat untuk semuanya. Bagi konsumen jelas dia akan lebih satisfy, kepuasan, dan akan mendapatkan luarannya lebih bagus. Sedangkan bagi kita sebagai nakkes, maka itu juga akan mempunyai kepuasan. Jadi kepuasan tidak hanya berkaitan dengan remun, tapi juga untuk satisfy workforce. Jadi merasa bahwa kita bisa bersama. Kemudian juga adanya kepuasan yang nanti bisa dilihat dari keinginan untuk motivasi untuk berkembang karirnya, meningkatkan kompetensi, dan juga retensi. Nah yang berikutnya adalah impact-nya apa? Impact-nya di tengah ini kalau saya jelaskan lagi bahwa itu adalah quality of care. Jadi ini tentunya impact-nya itu bisa di banyak hal. Dan saya kira ini seperti saya sampaikan, tim performance jelas lebih bagus. Satisfaction dari staff juga lebih bagus. Kemudian juga pelayanan ke masyarakatnya juga menjadi lebih baik, menjadi holistik sesuai dengan konsep dari HOCSI. Kemudian juga meningkatkan standar dari pelayanan itu sendiri. Dan di akhir di sini ya, interaksinya di sini dan komunikasi dan kerjasamanya juga menjadi lebih bagus. Kemudian di yang paling utama, otomatis quality of care menjadi baik dengan adanya pelayanan yang berkesinambungan, kemudian rujukan juga lebih tepat, sesuai, harm, insiden menjadi menurun. Dan ini saya kira indikator-indikator yang perlu kita dukung untuk nanti kalau misalnya kita melihat bagaimana interprofessional itu bisa sudah berjalan atau belum. Ya ini statement dari WHO bahwa kolaboratif praktis itu dapat menurunkan banyak hal. Komplikasi, mengurangnya hospital stay, konflik, ini yang paling penting nih, konflik antara para caregiver ya, naktes. Kemudian turnover, karena ternyata dengan kolaboratif itu menjadi lebih, retensinya lebih bagus, makanya tidak sering cepat keluar masuk gitu ya. Hospital admission juga menjadi berkurang, karena apa? Karena orang lebih bisa pencegahan dan promosi dan pencegahannya menjadi lebih bagus. Kemudian error rates-nya juga menjadi lebih mengurang, demikian juga dengan angka mortalitas. Nah, kolaboratif praktis ini juga dapat mempengaruhi, dapat memperbaiki akses ya, akses untuk pelayanan, terus kemudian juga appropriate use dari pelayanan spesialis, jadi tidak semuanya langsung spesialis, karena itu menjadi nightmare ya, apabila semua pasien itu langsung perginya ke spesialis, karena akan sangat mahal dan belum tentu berdaya ongki tinggi. Kemudian juga health outcomes untuk orang dengan penyakit-penyakit kronik khususnya ini akan menjadi lebih baik. Dan yang utama, patient care dan safety ini akan menjadi lebih bagus. Ini saya kira sudah jelas ya, ini kalau di kita mungkin kan pasien pasti akan membutuhkan banyak ya, mungkin internis, neurologi, psikiatri ya, untuk setiap kasus ya. Dan mempunyai mungkin profesi yang lain, ahli gisi ataupun farmasi, dan ini memerlukan kerjasama. Nah, kita bisa lihat bahwa tidak semuanya itu bisa dikoordinasikan dengan baik ya. Dengan adanya kalau sekarang itu adalah DPJP, maka DPJP itu diharapkan untuk bisa melakukan koordinasi kalau di level rumah sakit ya. Nah, tentunya di sini saya sedikit mungkin tentang kompetensinya bukan hanya profesional. Jadi kalau kita sebagai dokter Opsgin, maka kita harus menambah interprofessional kompetensi. Dalam hal apa? Dalam hal untuk kita bisa mencapai kompetensi, pengetahuan, skill, dan attitude untuk working together. ya, working together ya, yang tentunya itu tidak bisa dilakukan tanpa ada suatu mungkin kita pemahaman atau mungkin kita juga merancang hal tersebut. Sedikit ya tentang core kompetensi dari collaborative practice itu ada empat. Tentang etik, role responsibilities, communication, team, dan teamwork. Nah, di sini tentunya yang sesuai dengan apa yang kita diskusikan di sini adalah yang nomor tiga dan nomor empat, yaitu tentang interprofessional communication, team, dan teamwork. Nah, kita perlu meningkatkan domain interprofessional communication. Ada delapan domain di sini yang perlu kita mungkin refresh. Mungkin ini juga salah satu peluang untuk kita bisa melakukan CPD ya, untuk kita sendiri, untuk melakukan peningkatan komunikasi. Jadi banyak ya, bukan hanya kepada pasien, tetapi juga kepada team ya. Terus kemudian juga bagaimana caranya kita menyampaikan opini kepada pihak yang lain tanpa harus menyakiti. Jadi sifatnya adalah konstruktif ya, bagaimana mendengar secara aktif ya. Jadi artinya ini adalah hal yang perlu kita kuasai ya. Yang domain keempat itu adalah tentang teamwork ya. Jadi bagaimana kita membangun suatu relationship, hubungan, membangun suatu value dan prinsip bersama ya. Ada sebelas hal di sini yang mungkin perlu kita latihkan dan kita ketahui bersama bahwa teamwork itu tidak akan langsung begitu bersama-sama terus itu akan terjadi. Dan ini yang perlu kita sadari ya. Jadi di sini, di dalam teamwork ini tidak ada lagi mungkin suatu penonjolan-penonjolan tentang I-nya, tapi adalah team itu sendiri. Sehingga jangan sampai nanti ada salah menyalahkan ya. Pada akhirnya ternyata kita tidak, kok enggak turun-turun ya kematiannya. Nah ini terus kemudian menjadi hal yang karena ini jadi realnya enggak ketemu gitu ya. Jadi itu juga hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Nah, di dalam kolaboratif praktis itu sendiri ada beberapa hal yang mungkin perlu selain kita tadi memahami kompetensi, tapi kita juga mengetahui mekanismenya seperti apa. Maka kita juga harus ini mengembangkan apa yang kita sebut dengan budaya. Budaya di dalam kerjasama itu sendiri. Ini banyak-banyak item yang perlu kita perhatikan, bukan hanya tentang komunikasi, tetapi juga bagaimana kebijakan untuk konflik resolution, mengatasi konflik, kemudian bagaimana proses share decision making. Ini yang harus kita lakukan secara dan kita diskusikan. Kemudian juga bagaimana support dari tentunya kebijakan dari rumah sakit atau pelayanan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kembali, saya tekankan, jadi termasuk di dalamnya elemennya adalah tanggung jawab, akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, kerjasama, kooperasi, asertiveness, otonomi, dan mutual trust dan respect. Jadi dikembali mutual trust. Buktinya sudah jelas bahwa dengan adanya interprofessional collaboration, maka bukti-bukti dari jurnal, bahkan itu dari RCP, ataupun dari review itu sudah jelas bahwa itu akan meningkatkan healthcare outcomes. Nah, kita memerlukan ini, dan ini yang mungkin perlu kita tekankan kepada diri kita sendiri bahwa kita tentunya mempunyai tujuan bersama. Tujuan bersamanya adalah melayani dengan baik, mengurangi, menekan sedikit mungkin untuk adanya kematian, sehingga di sini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama-sama tim. Jadi kalau saya tulis di sini ada satu, dua, efektif leadership, efisien komunikasi, kohesien, mutual respect, fleksibel, dan juga task motivation. Jadi ini hal-hal yang perlu dibicarakan bersama di dalam teamwork tersebut. Dan masih ada tantangan, ini saya kira slide saya terakhir, tantangan ke depan bahwa untuk merealisir interprofessional collaboration, ini bukan hal yang mudah, jadi kita perlu bersama-sama sedikit demi sedikit untuk bisa mewujudkan ini, dan yang paling utama yang mungkin yang bekerja di institusi pendidikan adalah membuat semacam mungkin pendidikan yang sifatnya interprofessional. Jadi memberi kesempatan kepada anak-anak yang masih belajar sebelum mereka mempunyai identitas profesi yang sangat kental, maka ini mestinya itu dikenalkan sejak pendidikan. Atau juga kalau misalnya sudah profesi ya, dia ada training. Kemudian juga kita tahu bahwa masing-masing profesi itu mempunyai kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, dan ini tidak mudah untuk bisa disatukan. Belum lagi identitas profesi. Kemudian juga perang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir memang human factor ini menjadi penting juga. Jadi bagaimana motivasi kita, jadi bagaimana kesungguhan kita, hati kita untuk bisa terbuka menerima suatu kerjasama interprofessional untuk kepentingan pasien-pasien kita. Jadi saya kira itu yang paling utama. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu dan bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.